PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pecah tangis Mus Dalifa Dirinya menolak cerai dari Fadel Islami Rumah tangga Mus Dalifa dengan Fadel Islami sedang diterpa masalah besar Hubungan Mus Dalifa dan Fadel Islami dikebarkan telah retak Bahkan antara Mus Dalifa dan Fadel Islami saling unfollow Instagram Demikian Mus Dalifa beralasan bila dirinya dan Fadel Islami masih saling merenung Mus Dalifa menuturkan mereka masih bersama meskipun tidak saling mengikuti di Instagram Atas ketidak harmonisan rumah tangga Mus Dalifa dengan Fadel Islami menghasilkan isu keduanya telah bercerai Namun Mus Dalifa menunjukkan penolakannya untuk kembali bercerai meski tengah bermasalah dengan Fadel Islami Mus Dalifa tak menapik dirinya dan sang suami Fadel Islami sudah tidak saling mengikuti di Instagram Kendati demikian Mus Dalifa menegaskan tak ingin bercerai untuk kedua kalinya Ia menjadikan anak sebagai alasannya Enggaklah Jangan dong tegas Mus Dalifa Mus Dalifa merasa kasian pada anak-anaknya jika kembali bercerai Kasian anak-anak Kita pertimbangkan masa depannya sambung ibu lima anak tersebut Dirinya menjadikan anak sebagai alasannya Wanita yang akrabisapa mbak Mus ini juga bersikeras mempertahankan pernikahannya Kita pernah ada pengalaman pahit bercerai Pengalaman itu yang menjadikan saya kuat tugasnya Mus Dalifa berharap pernikahannya bisa bertahan Intinya kita saling berdoa, saling support, lihat, saling mengarahkan yang baik, saling memotivasi ke depannya untuk selalu jalan Reski juga lancar harapnya Mus Dalifa tak membanta dirinya dan sang suami Fadel Islami saling unfollow di Instagram Mantan istri Nasar Sungkar ini sekaligus menjawab Isu keratakan doma tangganya dengan Fadel Islami Ketika dicecar, oleh awak media Mus Dalifa mengungkapkan alasan unfollow suaminya Tidak apa-apa, lagi saling merenung Jelas Mus Dalifa dikutip Tribunius dikutip was-was Dikutip was-was pada Senin 28 November 2022 Dia lantas menegaskan bahwa hubungannya dengan Fadel Islami baik-baik saja Aku udah baikan tukasnya Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton